Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antarbenua. Nah, teman-teman, kali ini saya coba ajak kalian pergi ke sebuah negara tempat asalnya dari sauna. Kalian pasti tahu kan apa itu sauna? Sauna adalah mandi uap panas. Nah, kira-kira datang dari negara manakah sauna ini? Apakah China? Ataukah Jepang? Ataukah Korea? Semuanya salah. Yang benar datang dari negara Finlandia. Nah, kali ini kita pergi ke ibu kota dari negara Finlandia namanya Helsinki. Seperti apa keseruannya? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan bersama Prabu di video-video berikutnya. Sekarang, kita menuju kota Helsinki. Selamat menikmati. Assalamualaikum Naja San Gamar Jumat Rogor Buzan Bebit Manishman Unabot Kivano Wistur-wistur Majoro Tragut Budapest Kondisi Jawa Nasa Sal Komestai Waalaikums Halo Nasa Halo Woyulat Tunggu Merhaba Nasa Tunggu 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 Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu Prabu Pria Antarbenua Kota Helsinki Nah teman-teman sebelum kita kunjungi kota ini Mari saya ajak kalian mengenai peta wilayah dan populasi dan negara Finlandia dan juga kota Helsinki Terlihat di peta negara Finlandia berbatasan darat dengan negara Sweden di sisi barat Dengan negara Rusia di sisi timur Dengan negara Norwegia di sisi utara Dan terdapat Teluk Botnia di sisi barat dan terakhir Teluk Finlandia di sisi selatan Yang merupakan bagian dari laut Baltik Sementara itu posisi kota Helsinki sendiri adanya di selatan dari negara Finlandia Tepatnya berada di pantai Teluk Finlandia Untuk populasi kota Helsinki mempunyai jumlah penduduk sebesar 656.229 jiwa menurut sensus di tahun 2020 Sedangkan jumlah penduduk negara Finlandia saat ini sebesar 5.500.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020 Dan luas kota Helsinki adalah 213,8 km persegi Sedangkan untuk luas negara Finlandia adalah 338.455 km persegi Nah itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Finlandia dan juga kota Helsinki Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara Finlandia dan juga kota Helsinki Republik Finlandia merupakan salah satu negara Nordik yang terletak di Eropa Utara Sejarah mencatat bahwa tanah di Finlandia pertama kali dihuni oleh manusia sejak akhir jaman S Sekitar tahun 9.000 sebelum masehi Di akhir abad ke-13, Sweden berhasil merebut wilayah Finlandia semasa Perang Salib Utara Dan kemudian wilayah Finlandia menjadi bagian integral dari negara Sweden Pada tahun 1809, Finlandia berhasil dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia Dan menjadi Kadipatin Agung Finlandia yang otonom Setelah revolusi Rusia, pada tanggal 6 Desember 1917 Finlandia menyatakan dirinya merdeka dari Kekaisaran Rusia Pada tahun 1918, negara yang masih sangat muda ini terpecah oleh Perang Saudara Finlandia Di mana ada dua kubu yang bertikai, yaitu kubu pengawal merah Yaitu unit paramiliter Finlandia yang berasal dari gerakan buru di awal tahun 1900-an Yang pro ke Bolshevik yang didukung oleh Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia Pimpinan Vladimir Lenin Yang berperang melawan kaum kul putih Nama yang merujuk kepada pemerintah dan pasukan pengungsi Di bawah senat pertama, Pierre-Evind Svindhufud Dan pengawal sipil mereka yang berasal dari milisis kerelawan yang didukung oleh Kekaisaran Jerman Setelah upaya singkat untuk menunjukkan kerajaan Akhirnya negara ini menjadi negara Republik Setelah Perang Dunia II, terutama setelah memasuki tahun 1950-an Finlandia dengan cepat berubah menjadi negara industri Dengan tingkat perekonomiannya yang terus meningkat Dan menghasilkan kemakmuran yang luas bagi warganya Serta pendapatan per kapita yang tinggi Saat ini teman-teman, negara Finlandia tergabung dalam anggota PBB Kemitraan NATO untuk Perdamaian Uni Eropa Dewan Kemitraan Euro Atlantik Jona Euro Dan juga menjadi salah satu anggota negara visa Schengen Dan sekarang saya coba jelaskan sejarah singkat kota Helsinki Kota Helsinki didirikan sebagai kota perdagangan oleh Raja Gustav I dari Sweden Pada tahun 1550 Dengan nama Helsing Force Dengan tujuan agar kota ini bersaing dengan kota Rival Atau hari ini dikenal dengan nama kota Tallinn di negara Estonia Menurut teori yang dikemukakan pada tahun 1630-an Pada masa penjajahan Sweden di daerah pesisir Finlandia Para penjajah Sweden tiba di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Sungai Fanta Dan menyebutnya Helsinga atau Sungai Helsinge Yang memunculkan nama desa dan gereja Helsinge di tahun 1300-an Inilah awal sejarah nama kota Helsinki Pada tahun 1812 Sar Alexander I dari Rusia Memindahkan ibu kota Finlandia lama yaitu kota Turku ke kota Helsinki Tujuannya untuk mengurangi pengaruh Sweden di Finlandia Dan membuat ibu kota Helsinki lebih dekat ke kota St. Petersburg Setelah kebakaran besar yang terjadi di kota Turku pada tahun 1827 Akademi kerajaan Turku Satu-satunya universitas di negara ini pada masa itu Akhirnya dipindahkan ke kota Helsinki Dan saat ini menjadi Universitas Helsinki Naiknya status Helsinki menjadi sebuah ibu kota Menjadikannya terus berkembang Hari ini di pusat kota Helsinki Banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun dengan gaya neoklasik Mirip kota St. Petersburg Yang dirancang oleh arsitek Carl Ludwig Angel Nah teman-teman Tiba saatnya saya ajak kalian jalan-jalan di kota Helsinki Kira-kira objek wisata apa saja yang bisa kita kunjungi Kita mulai dengan Sibelius Monument Monument ini didedikasikan kepada seorang komponis asal Finlandia Yang sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Yaitu Young Sibelius Beliau lahir di tanggal 8 Desember 1865 Di kota Hamanlina Yang jaraknya sekitar 102 km di utara dari kota Helsinki Dan wafat di tanggal 20 September tahun 1957 Pada usia 91 tahun Semasa hidup beliau pernah mengubah 7 buah simfoni dan karya-karya kecil lainnya Salah satu yang paling terkenal dari karya beliau adalah Violin Concerto in D Minor Opus 47 Hingga saat ini karya-karya beliau sering dipertunjukkan dalam konser-konser musik klasik Monument Sibelius terletak di Taman Sibelius Yang berada di distrik Tolo di kota Helsinki Didesain oleh seorang seniman asal Finlandia yaitu Eila Hiltunen Dan diresmikan pada tanggal 7 September 1967 Monument ini terbentuk dari rangkaian sekitar 600 pipa baja berlubang Yang dilas bersamaan dalam pola seperti gelombang dengan beratnya mencapai 24 ton Sebagai makna menangkap esensi musik yang disampaikan oleh Young Sibelius Menurut sang desainer Dan ada juga monumen versi yang lebih kecil sebagai penghormatan kepada Young Sibelius Yang terletak di markas besar UNESCO di Paris Dan di halaman markas besar PBB di kota New York Semuanya dirancang oleh Eila Hiltunen Selanjutnya kita menuju gereja Tempe Liao Kio Yang hanya berjarak sekitar 1,5 km saja dari Monument Sibelius Gereja ini adalah gereja luteran yang dirancang oleh dua arsitek bersaudara Yaitu Timo dan Tuomo Suomalainen Dimana awal pembangunannya dimulai pada bulan Februari tahun 1968 Dan dibuka untuk umum pada bulan September tahun 1969 Ruangan di dalam gereja ini digali langsung dari bebatuan padat atau solid Sehingga dinamai juga sebagai gereja batu Dan cahaya yang dihasilkan secara alami berasal dari sinar dari luar Yang masuk melalui atap kaca yang mengelilingi kubat tembaga yang ada di tengah Gereja ini juga sering digunakan sebagai aula konser Karena akustiknya yang luar biasa Tercipta dari permukaan interiornya yang kasar Dan dinding bebatuannya yang alami Hal yang unik, gereja ini tidak mempunyai lonceng gereja Oleh sebab itu digunakanlah rekaman lonceng yang akan diputar Melalui pengeras suara di dinding luar Saat ini gereja Tempe Liao Kio Menjadi salah satu objek wisata yang paling populer di kota Helsinki Kurang lebih 500 ribu turis mengunjungi gereja ini setiap tahunnya Lanjut lagi kita kunjungi sebuah museum Namanya National Museum of Finland Di museum ini saya ajak kalian untuk mengenal bangsa Finlandia Tampak luar dari museum ini mencerminkan sebuah gereja Dan juga kastil dari abad perlangahan di negara Finlandia Museum ini dibangun dari tahun 1905 hingga tahun 1910 Dan dibuka untuk umum pada tahun 1916 Museum ini dinamai Museum Nasional Finlandia Setelah kemerdekaan Finlandia pada tahun 1917 Sempat direnovasi secara menyeluruh Dan dibuka kembali pada bulan Juli tahun 2000 Dan sekarang kita masuk ke dalam Terlihat pada langit-langit Aula Banyak sekali lukisan-lukisan bertema nasional epik Kalefala Dari abad ke-19 Yang menggambarkan cerita rakyat dan mitologi Lukisan-lukisan ini dibuat pada tahun 1928 Di museum ini teman-teman dapat melihat berbagai macam koleksi Seperti benda-benda kuno dari zaman batu Zaman perunggu Dan zaman besi Kemudian ada koleksi koin Medali Perak Perhiasan Pakaian tradisional Senjata Dan lain-lain Teman-teman kita jalan-jalan lagi yuk Objek berikutnya adalah Helsinki Katedral Yang berada di pusat kota Helsinki Tepatnya di lapangan Senat Setelah Helsinki menjadi ibu kota Finlandia Pada tahun 1812 Pada tahun 1814 Kaisar Alexander I Memutuskan bahwa 15% dari pajak impor garam Harus dikumpulkan Menjadi dana pembangunan dua gereja utama di kota Helsinki Yaitu gereja Luteran Yang hari ini dikenal dengan Helsinki Katedral Dan satu lagi gereja Ortodoks Yang hari ini dikenal dengan Uspenski Katedral Dimana akan kita kunjungi setelah dari sini Helsinki Katedral ini dibangun di antara tahun 1830 Hingga tahun 1852 Sebagai penghormatan kepada Adipati Agung Finlandia Kaisar Nikola I dari Rusia Bangunan ini bergaya neoklasik Dengan sebuah kubah hijau besar Di tengahnya dan ada 4 kubah kecil di tiap sudutnya Yang didesain oleh Carl Louis Angel Terdapat juga patung 12 rasu Yang berada di tiap sudut garis atap katedral Kemudian di dalam katedral ini Terdapat beberapa patung dari toko-toko reformasi gereja Luteran Salah satunya yang paling terkenal adalah patung Martin Luther Di altar katedral ini terdapat lukisan dari seniman Carl Timoleon von Neff Yang judulnya The Descent of Yesus from the Cross Atau peristiwa ketika Yesus diturunkan dari kayu salib Yang disumbangkan oleh Kaisar Nikola I Hari ini katedral Helsinki masih aktif digunakan Sebagai tempat kebaktian gereja Luteran Injili Finlandia Dan juga menjadi landmark dari kota Helsinki Untuk ditahui teman-teman Saat kita berada di pintu utama katedral ini Kemudian menghadap ke depan Di depan kita terdapat alun-alun Namanya Senat Square Dan di sebelah kirinya terdapat gedung pemerintahan Dimana di dalamnya terdapat kantor Dewan Negara Finlandia Kantor Perdana Menteri Kantor Kanseler Kehakiman Kantor Departemen Kementerian Keuangan Dan lain-lain Dan tepat di seberang dari gedung pemerintahan Terdapat sebuah rumah bercat warna abu-abu Namanya Seder Home House Yang menjadi bangunan tertua di kota Helsinki Yang dibangun pada tahun 1757 Dan saat ini telah berubah fungsi menjadi sebuah museum kota Helsinki Lanjut lagi Kita jalan kaki sekitar 800 meter Untuk mengunjungi Uspenski Katedral Katedral ini adalah sebuah katedral ortodoks timur Dan juga katedral utama dari gereja ortodoks Finlandia Didedikasikan untuk tertidurnya Bunda Allah Atau The Dormition of the Theotokos Atas permintaan Kaisar Alexander II Dirancang oleh seorang arsitek Rusia Bernama Alexei Gornostaev Pada tahun 1808 hingga tahun 1862 Namun katedral ini baru dibangun setelah kematian beliau Pada tahun 1862 hingga 1868 Oleh penurusnya Ivan Varnik Katedral ini berdiri di atas bukit yang menghadap ke kota dan pelabuhan Helsinki Yang menjadi salah satu daya tarik utama di katedral ini Adalah adanya sebuah ikon Bunda Maria Yang dihiasi perhiasan dari biara Koselsina di Ukraina Dan menjadi salah satu harta spiritual terbesar gereja ortodoks Finlandia Ikon ini sempat dicuri orang pada bulan Juni tahun 2010 Dan berhasil ditemukan di bulan Februari 2011 Terkubur di tanah di kota Turku Akhirnya dikembalikan lagi ke katedral ini di bulan Agustus tahun 2011 Nah teman-teman sekarang saya ajak kalian ke pasar lokal Yang namanya Market Square Di sini terdapat banyak sekali jajaran lokal Terutama seafood dan ikan grill salmon Juga banyak sekali super-supernya menarik di lokasi ini Market Square ini berada di alun-alun kota Helsinki Dekat tepian Pelabuhan Laut Baltik Dibuka mulai dari musim semi hingga musim gugur Dan puncak-puncak ramainya di awal Oktober Ketika pasar ikan herring tahunan di kota Helsinki dimulai Jam bukanya dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu Mulai jam 8 pagi hingga 4 sore Dan di hari Minggu dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore Ada sebuah tradisi lama dan unik di Market Square ini Dimana pada hari Jumat pertama setiap bulan Warga setempat akan memajang mobil-mobil tua Amerikanya Untuk meramaikan suasana Pasti asik sekali ya Kalau kita datang di hari itu Teman-teman Dan satu objek lagi yang pasti seru adalah Acara bebas menikmati suasana kota Helsinki dan berbelanja Langsung aja ya Saya ajak kalian menuju ke kawasan yang namanya Esplanadi Atau orang-orang setempat menyebutnya dengan Espa Ini adalah sebuah esplanet dan taman kota di pusat Helsinki Kawasan ini dirancang oleh arsitek Carl Ludwig Angel Yang membangun katedral Helsinki Taman ini pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 1818 Taman Esplanadi diapit oleh dua jalan utama Yang panjangnya sekitar 400 meter Di sisi utara yaitu jalan Pojois Esplanadi Dan di sisi selatan jalan Etela Esplanadi Teman-teman kalian bebas untuk jalan-jalan dan berbelanja Selain keindahan objek wisata yang telah kita kunjungi Ada beberapa fakta menarik tentang Helsinki dan Finlandia Pertama dari akhir bulan Juli hingga akhir bulan Agustus Adalah periode musim crayfish atau udang karang So kalau kalian datang di periode ini Jangan lewatkan kesempatan mencicipinya di restoran-restoran setempat Sambil menikmati minuman akfafit mereka Kedua di saat acara bebas di kawasan Esplanadi Cobain deh naik tram kuno yang sudah seabad usianya Kalian bisa naik dari Hafiz Amanda Fontaine Yang berada di antara Esplanadi dan Market Square Durasi jalan-jalan ini sekitar 20 menit Biayanya sekitar 6 euro Namun dijamin pasti seru Ketiga sauna seperti yang saya sampaikan di awal Kata sauna adalah bahasa kuno Finlandia Yang etimologinya tidak sepenuhnya jelas Tapi mungkin bisa dikaitkan dengan makna asli dari rumah musim dingin Di Finlandia memiliki sebuah sauna di rumah ada hal yang umum Ada 2,2 juta sauna di negara ini Berarti 1 sauna untuk setiap 2 orang Demikian teman-teman Jalan-jalan seru kita di kota Helsinki Nah ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan Sehubungan dengan perjalanan kita ke kota Helsinki Dan juga negara Finlandia Pertama kita bicara visa Untuk mengunjungi negara Finlandia Kalian harus mempunyai visa Schengen Kalian tinggal unduh form aplikasi di website Di salah satu negara anggota visa Schengen Proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 14 hari kerja Berikutnya kita bicara cuaca Finlandia terletak di bagian utara zona iklim sedang Dan di zona transisi antara iklim laut dan iklim benua Negara ini memiliki 4 musim Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur Suhu rata-rata berkisar dari 16 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius Bulan Juli hingga Agustus adalah bulan yang paling hangat Dimana suhu berkisar 18 derajat Celcius hingga 22 Celcius Namun di malam harinya bisa berkisar 14 derajat Celcius Di musim dingin, suhu berkisar minus 3 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius Dimana puncaknya di akhir Januari hingga di awal Februari Salju biasanya turun di pertengahan bulan Desember hingga akhir bulan Maret Rekomendasi saya datanglah di bulan-bulan yang nyaman Yaitu di akhir April hingga pertengahan Oktober Dan yang terbaik di bulan Juli hingga bulan Agustus Dimana udaranya sangat nyaman Namun periode ini adalah periode high season Berikutnya mata uang Negara Finlandia menggunakan mata uang Euro dengan kode EUR 1 EUR sama dengan Rp 17.646 Namun teman-teman, kalian mesti double check mengenai final rate-nya sebelum hari keberangkatan Demikian teman-teman, jalan-jalan kita di kota Helsinki Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya Dan apabila kalian penasaran, kota mana yang ingin kalian kunjungi Untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah Saya Prabu, pria antarbenua Terima kasih telah menonton!